PKS berharap upaya pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak dilanjutkan jika Anies Baswedan terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Jawa Pres Muhammad Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perupahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pilek 2024 mendatang. Meski tak setuju dengan pemindahan Ibu Kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan Ibu Kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama.